Baik, sesi kali ini Bapak ingin menyampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom untuk pembelajaran daring. Yang pertama, siswa harus menginstal aplikasi Google Classroom di smartphone masing-masing. Cara menginstalnya sama seperti kita menginstal aplikasi biasa, kita tinggal pilih di Play Store, kemudian ketikan saja Google Classroom seperti ini. Kita ketik, nah nanti disini akan muncul menu install, jadi kita bisa menginstal. Karena saya sudah menginstal maka disini hanya ada buka, jadi seperti biasa, seperti menginstal saya rasa sudah bisa ini untuk menginstal aplikasi Google Classroom. Selanjutnya setelah kita menginstal aplikasi Google Classroom, nanti guru akan memberikan kode, kode untuk bergabung ke kelasnya. Jadi kita pilih Google Classroom, kita buka dulu Google Classroom kita. Nah seperti ini, kemudian kita pilih menu plus disini, kemudian join, artinya kita tambahkan join kelas. Nah kita isikan kodenya, nah disini saya sudah ada kode, nah ini kode yang diberikan oleh guru, kita kemudian pilih join. Nah artinya disini kita sudah bergabung di kelas yang telah diberikan oleh guru, namanya kelas akutansi keuangan. Jadi kelas ini khusus untuk daring libur selama virus COVID-19 ya, oke ini contoh. Nah ini stream, ini namanya menu stream, stream ini seperti beranda kalau di Facebook ya, beranda semua akan tampilan terupdate akan masuk disini. Kemudian untuk penugasan siswa nanti akan ada di kelas work, jadi kita bisa klik kelas work disini. Ini minggu pertama, disini ada KD 3.26, kompetensi dasar, ini bahan ajarnya, ini bahan tayang atau powerpointnya, ini video pembelajaran, ini tugas siswa, dan ini quiz. Jadi ini nanti bisa dikerjakan oleh siswa sesuai dengan tanggal due date-nya atau jatuh tempo atau tanggal deadline-nya ya. Nah kali ini tidak ada deadline, artinya bebas, boleh dikerjakan kapan saja, karena tidak diberikan batas waktu, jadi kita bisa buka sesuai dengan waktu kita bisa senggang ya, oke. Oke, begitu. Kemudian untuk membuka bahan ajar, kita bisa pilih bahan ajar disini, kemudian kita buka saja seperti biasa. Kita buka, ini karena loading, kita tunggu saja loadingnya. Nah, nanti akan muncul bahan ajar. Nah, ini seperti ini, ini bahan ajar kurikun 2013, kita tinggal baca saja sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru. Kita baca sebagai bahan kita, kemudian kita bisa komentar disini. Nah, bisa dikomentari, atau tidak juga tidak masalah, kita back. Kemudian disini ada bahan tayang, kita klik. Kemudian kita pilih lagi disini. Kita lihat bahan tayang yang diberikan oleh guru, kita baca, kita pahami, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Oke, disini sinyalnya agak... Tampilan bahan tayangnya, kita bisa pelajari. Kemudian bisa juga kita komentari disini, kita berikan komen disana ya. Kemudian disini video pembelajaran, kita bisa buka. Nah, karena video kita hanya bisa melihat disini videonya, kita buka. Dia langsung dikonekkan ke Youtube, jadi kita bisa langsung melihat isinya. Oke, kalau ada video ini, berarti kalau belum subscribe, bisa beli subscribe dan like ya. Oke, kita kembali. Oke, kita kembali. Nah, disini sudah kemudian tugas. Nah, untuk tugas kita bisa klik disini tugasnya. Kita bisa buka tugasnya disini, ada lampiran. Kerjakan tugas di bawah ini, ini lampirannya. Klik. Kemudian kita lihat ini tugasnya. Nah, tugasnya instruksinya seru menuliskan misalnya di dalam, di kertas. Ya sudah, kita tuliskan di kertas atau di buku pelajaran seperti biasa. Kemudian, kita bisa pilih disini. Nah, disini ada add a text atau lampirkan. Lampiran kalau dia berupa... Misalnya tadi, instruksi guru tadi. Misalnya, kerjakan tugas di ini dalam kertas atau di buku masing-masing. Kemudian di foto, dan fotonya di upload ke sini. Makanya kita bisa pilih add a text, kemudian upload foto tadi. Di mana kita letakkan fotonya. Seperti kita mengupload foto seperti biasa. Nah, ini juga bisa kita berikan komentar. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya tugas quiz. Nah, kalau untuk tugas quiz, kita bisa klik disini. Nah, ini quiznya. Kerjakan tugas di bawah ini. Jadi, kita tinggal klik quiznya. Nah, kita akan diarahkan ke Google Form. Nah, disini ada nama siswa. Kita bisa isikan, misalnya, Eko. Kemudian, kita tarik ke bawah. Disini ada bila persekutuan mengalami. Kita asal saja coba ya. Contoh, kita kerjakan. Ini A, nomor 2 A. Nomor 3 A. Ini jawaban kita sudah. Kemudian, kita kirim. Oke, disini ada tulisannya. Tanggapan telah dikirim. Disini bisa kita lihat skornya. Berapa skor kita dapat. Nah, kita dapat skor 120 dari 120. Berarti kita sudah dapat milih sempurna ya. Perfect. Oke, seperti itu. Kita bisa kembali. Oke, kita kembali ke Classroom. Nah, ini cara mengerjakan tugas. Jadi, kalau melihat tugas, kita bisa lihat di Classwork. Kerja kita sudah kita kerjakan atau belum. Kita juga bisa lihat disini PR kita. Oke, pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kita back. Oke, demikianlah cara bergabung dengan aplikasi Google Classroom. Disini ada people. Disini kita bisa melihat ini gurunya. Kemudian, ini siswa-siswanya. Atau kawan-kawan kita sebagai siswa. Oke, saya rasa itu cukup. Semoga dapat membantu. Selamat belajar.